Intro Sejumlah jurnalis bersama mahasiswa Banjarmasin mengelar aksi Tetrikal sebagai bentuk bela sungkawa terhadap matinya kebebasan pers di Indonesia. Tetrikal yang berlangsung di Bundaran Kantar Pos Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah Jumat Sore, bagian dari aksi solidaritas untuk rekan sejawat jurnalis Tempo Nur Hadi yang mendapat tindak kekerasan ketika sedang bertugas. Peserta aksi menuntut agar pemerintah dan Polda Jawa Timur dapat segera mengusut tuntas kasus kriminalisasi terhadap insan pers. Semuanya bisa menghormati segala upaya para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan publik. Aksi kali ini untuk memberi peringatan kepada aparat penegak hukum maupun oknum-oknum yang mencoba mengalang-alangi kerja jurnalis untuk tidak melakukan represi terhadap wartawan. Karena pekerjaan jurnalis ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 1999. Harapan kami semua bisa menghormati upaya-upaya jurnalis untuk menjalankan kerjanya, menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Punjuk kerasa ini dikawal ketat belasan aparat kepolisian dari Polresta, Banjarmasin. Kasus kekerasan yang dialami Nur Hadi terjadi di Surabaya saat dirinya menggali informasi dugaan korupsi mantan pejabat Tirjen Pajak di Surabaya akhir Maret tadi. Meski sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Pers, namun kekerasan kepada wartawan masih sering terjadi dengan alasan dosa yang tak ingin dibongkar. Dari Banjarmasin, Apri, kontributor, Kalsel Satunet. Jangan lừng N Una Jangan l pedals Jangan lupa ya Jangan lupa ya